Sehebat-hebatnya penyakit zohir, penyakit jasmani, dia hanya merusak dunia. Paling-paling mati gitu saja. Tapi penyakit batin, penyakit rohani, kalau diserang, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kita diserang kanker, mati, resiko dunia saja. Kena ginjal, mati, paru-paru, mati, darah tinggi, mati. Tapi tidak berakibat akhirat. Maksudnya, tidak ada nanti penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Kanker, pak? Tidak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Tumor, pak? Juga tidak. Yang menyebabkan masuk neraka itu penyakit rohani. Jadi, kata Al-Ghazali, penyakit rohani itu kalau diserangnya kita, rusaklah dunia, hancurlah akhirat.